Perluri berfungsi menjamin keaslian dan memberikan tools untuk berbagai institusi itu melakukan proses itu secara digital. Contohnya misalnya menjamin keaslian bahwa tanda tangan digital itu adalah asli. Dokumen digital itu adalah asli dan tidak dirubah-rubah. Kemudian juga kita masuk kepada misalnya label security juga. Bagaimana yang namanya produsen bisa menjamin bahwa yang produk yang keluar itu adalah memang asli produk dia dan yang customer juga punya rasa secure bahwa itu asli. Cukup besar gak penggunaannya ini Bu terkait pruris, sign, code, trust dan juga tanda ini? Itu dibutuhkan oleh semua industri saat ini ya. Jadi contohnya adalah kita misalnya dan itu masuk ke seluruh industri. Jadi contohnya kalau kita perusahaan farmasi kita ingin memberikan label misalnya QR dan sebagainya untuk memastikan bahwa produk ini memang misalnya sampai kepada customer-nya. Kemudian customer juga perlu kepastian bahwa ini memang asli gitu ya. Nah ini memang ada beberapa yang kita luncurkan. Jadi misalnya perlu resign itu adalah untuk menjaga kerahasian data, menelindungi integritas isi dokumen. Kemudian juga ada perlu record itu juga bisa diaplikasikan ke label, dokumen dan sebagainya. Dan ada yang perlu retrust yaitu betul-betul suatu end-to-end monitoring yang kemudian menjadi suatu big data bagi pihak yang menerapkannya gitu. Nah ini memang suatu hal yang sangat akhirnya kita tahu bahwa yang paling strategis kan di era digital ini adalah penguasaan big data ya akhirnya. Dan ini dimungkinkan kenapa? Karena memang pada tahun ini kita tahu Peruri itu adalah suatu perum yang sebelumnya mendapatkan penugasannya lebih terbatas kepada penugasan untuk pembuatan uang gitu. Tahun ini ada perubahan dari PP yang tadinya PP pada tahun 2006 itu kemudian menjadi PP 6 tahun 2019 di mana ada perluasan dari bisnis Peruri menjadi ke digital. Kemudian juga untuk menjadi penjamin keaslian itu dibutuhkan sertifikasi gitu. Dan Peruri sudah memperoleh lisensnya dari Menkom Info di mana Peruri itu memiliki kewenangan untuk menjadi yang istilahnya third party trusted gitu. Jadi pihak ketiga yang menjamin keaslian dari sertifikasi elektronik. Dan ini betul-betul suatu peluang yang sangat besar untuk Peruri. Kan namanya perum percetakan uang negara gitu. Masih dipercetakan. Tadi saya baru dengar bahwa ternyata PP 32 2006 itu sudah diperbarui menjadi PP 6 2019 itu baru keluar. Baru tahun ini. Jadi memang mungkin hal ini saya juga senang dapat kesempatan ini karena banyak sekali hal-hal yang memang baru terjadi baru-baru saja tahun ini. Jadi pertama perubahan PP-nya baru awal tahun oleh Presiden Jokowi. Kemudian juga kita memperoleh lisens dari Menkom Info sebagai penjamin sertifikasi elektronik juga baru keluar Agustus. Tahun ini berarti ya? Ya baru Agustus. Dan September tanggal 26 itu Peruri baru Grand Launching dari produk-produk digital ini. Namun pada saat yang bersamaan karena ini sudah sangat dibutuhkan begitu kami gerai lonceng itu kami langsung melakukan kerjasama PKS dengan berbagai institusi dan terutama dari keuangan yang besar-besar dan itu terus demand-nya semakin tinggi.